Halo teman-teman, selamat datang di Light. Gue ada pertanyaan nih, untuk kita bersama. Siapa yang disini pas waktu luang ngebacain Pokédex? Coba tuh siapa. Pastinya bukan gue. Dan gue gak sendirian kan pasti? Anyway, ternyata kalau kalian telah apokédex, ada beberapa di antaranya itu unik-unik juga loh. Dan kadang bikin kaget juga sih. Karena itulah gue bakal rangkum 8 Pokédex yang menurut gue unik-unik nih. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasannya, buat yang baru di-light, di-subscribe dulu dong. Biar channel ini bisa terus kasih konten-konten menarik untuk kalian. Tanpa berpanjang lebar, kita mulai dari yang pertama nih. Beware. Sebenernya sih, kalau dari namanya aja, kita udah bisa tau Pokémon ini berbahaya, ya kan? Coba ya, kita aja bacanya Beware. Kayak Beware di bahasa Inggris yang artinya hati-hati. Eh, tapi tunggu. Kok Pokémon lucu imut kayak teddy bear gini bisa berbahaya sih? Sampai namanya aja suruh kita hati-hati gitu. Mungkin kalau kalian udah nonton animenya, emang Pokémon yang satu ini udah menyambut S sama Pikachu di episode pertama anime Pokémon Sun and Moon. Di awal juga S sama Pikachu pikir, ini Pokémon yang super friendly nih pasti. Tapi ternyata tidak begitu, saudara-saudara. Kelihatan di sini kan, Pokémon ini punya kekuatan yang kuat banget. Sampai bisa nebang-nebang pohon kayak gitu tuh. Nah, ternyata ini juga diceritain di Pokédex-nya. Di Pokédex game Pokémon Moon, diceritain kalau dia itu sebenernya suka banget meluk trainernya yang udah deket sama dia tuh. Cuma, kayaknya karena dia nggak sadar seberapa kuatnya dia, banyak trainer yang meninggoy dong karena tulang punggungnya patah gara-gara si B-Ware meluknya kekencangan coba. Makanya pas di game Pokémon Sword, Pokédex-nya diganti tuh. Sama-sama sih, jelasin kalau dia udah merasa deket sama trainernya, dia bakal nyoba meluk trainernya itu. Nah, jangan kasih dia meluk tuh ditulis di sana karena berbahaya banget. Bisa ngebuat tulang-tulang kita patah. Jadi enak nih, trainer yang ngebaca Pokédex-nya duluan nggak bakalan terluka karena udah diperingatin lebih dulu. Di nomor 2 ada Spoin. Hmm, sebenernya dari semua yang ada di list, gua paling kasian sama dia nih. Kenapa? Nih ya, dia itu diperkenalin di generasi 3 atau di game Ruby Sapphire. Kalau kalian pernah lihat video gue yang ini, asal-muasal dari game Pokémon, kalian bakal tau tuh, kalau di game Pokémon itu, Pokémon-Pokémon yang kita kalahin nggak akan dibilang mati atau meninggoy, tapi akan dibilang fainted atau pingsan aja gitu lah. Hal ini dengan alasan karena di luar sana banyak kekerasan, makanya si pembuatnya mau yang main game Pokémon lebih fun bawaannya. Anyway, jangan lupa tonton juga tuh video gue yang itu, karena kalian bisa tau gimana game Pokémon dibuat. Linknya sendiri udah gue taruh di deskripsi ya, jadi kalian pencet aja tuh di sana. Nah lanjut, tadi kan dibilang Pokémon itu kalau kalah nggak dibilang meninggoy, tapi fainted. Ternyata beda ceritanya sama Pokédex-nya Sispoing. Di Pokémon Ruby Sapphire dijelasin kalau Sispoing ini lompat-lompat untuk memompah jantungnya. Yang berarti, Pokémon ini nggak bisa berhenti lompat-lompat. Kalau nggak, jantungnya akan berhenti berdetak yang artinya dia meninggoy dong. Kasian banget deh dia. Nggak bisa tidur dong dengan tenang. Harus lompat-lompat terus biar tetap bisa hidup. Selanjutnya nomor tiga ada Evolution Line dari Slowpoke. Slowpoke sendiri diperkenalin di generasi 1 atau di game Pokémon Red dan Green. Di sana dia langsung punya evolusi yang namanya Slowbro. Nah, kalau kalian lihat dari penampakannya aja, apa aja sih yang berbeda dari keduanya menurut kalian? Kalau menurut gue sih perbedaannya itu cuma di buntutnya. Jadi ada keong-nya gitu ya, sama posturnya dia dari yang tadinya jalan pakai 4 kaki jadi jalan pakai 2 kaki. Udah, nggak ada perbedaan bentuk lain tuh. Dan ternyata emang ini ditulis di Pokédex-nya pas di Pokémon Red Blue. Dibilang kalau si Shelder atau Pokémon yang dibuntutnya itu emang nyangkut di buntutnya Slowpoke. Dan di Pokédex Pokémon Yellow dikasih tahu kalau Shelder-nya lepas tuh dari buntutnya, si Slowbro bakalan kembali di Slowpoke. Udah, sesimpel itu tuh. Nah, di generasi 2 atau Gold Silver itu muncullah evolusi dari Slowpoke yang lain yaitu Slowking. Beuh, dari bentukannya aja udah keren banget ya. Berasa pintar banget gitu langsung. Beda banget sama Slowbro. Dan ternyata emang bener. Kalau kita lihat di Pokédex Crystal, ternyata setiap kali si Slowking nguap mungkin karena ngantuk gitu ya. Si Shelder yang ada di kepalanya bakalan ngeluarin racun. Dan si Slowking bakalan makin pintar karena racun itu. Tapi ada pertanyaan nih. Terus apa kabar ya kalau si Shelder-nya dilepas? Kan tadi aja si Slowbro kalau dilepas jadi Slowpoke langsung kan? Ini dijelasin di Pokédex Ruby Sapphire. Kalau ternyata saking pintarnya, Slowking itu sebenernya suka ngadain reset buat nyelesain masalah di bumi. Keren banget ya? Tapi begitu Shelder-nya dilepas, dia bakalan melupain semua yang dia pernah pelajari. dan kembali lagi jadi Slowpoke. Beralih ke nomor 4, Bennett. Buat kalian yang gak tau, Bennett itu diperkenalin di generasi 3 atau di game Ruby Sapphire. Dia itu punya tipe Ghost dan merupakan evolusi dari Shepard yang tipenya Ghost juga tuh. Khusus di nomor ini ada dua keanehan di dalam Pokédex-nya. Satu yang lumayan serem dan satu yang aneh. Oke, yang pertama dulu ya kita baca dulu nih yang lumayan serem. Pokédex dari si Bennett sendiri yang ada di game Ultrasun. Di sana dijelasin kalau sebenernya dulu itu dia merupakan boneka yang dibuang sama pemiliknya yang dirasuki sama roh gitu. Dan jadinya Bennett nyariin pemilik dia yang dulu buat ngebalasin dendamnya. Oke, serem ya. Kebayang gak sih kalian pernah buang mainan kalian? Tiba-tiba jadi hidup gitu terus bakal nyariin kalian sampai ketemu. buat balesin dendam. Wah, serem banget sih. Nah, lanjut ke keanehan kedua. Coba kita baca Pokédex dari Shepard. Sebelum dia evolusi jadi Bennett tuh, disini diceritain kalau si Shepard itu suka banget sama emosi yang ada hubungannya dengan pembalasan dendam. Dia tambah kuat kalau mengkonsumsi emosi-emosi itu. Hmm, disini mungkin gue bisa simpulin ya. Kalau sebenernya si Shepard itu bukan berubah bentuk jadi Bennett. Tapi begitu dia udah nyerep banyak kebencian orang, kan lama-lama dia makin kuat kan? Dia tentunya mau tambah kuat lagi dong. Shepard akan mencari mainan yang tersakiti juga sama pemiliknya. Akhirnya dia merasuki mainan itu jadilah Bennett yang lebih kuat dari Shepard. Cuma ini perkiraan gue doang ya. Kalian sendiri setuju gak sih sama gue? Atau punya teori lain nih? Coba deh tulis di kolom komentar. Di nomor 5 ada Pokemon yang diperkenalin di generasi 1. Eits, tapi mungkin kita tebak-tebakan dulu ya. Dia itu merupakan Pokemon yang selalu gak punya ibu. Gue kasih 10 detik deh. Kalian coba tulis di kolom komentar tuh. Dimulai dari sekarang. Kulu tambahan lain, dia itu tipenya Ground. Hmm, makin ketebak dong harusnya. Ya, 10 detik habis. Dan jawabannya adalah Cubone. Kenapa gue bilang selalu gak punya ibu coba? Nih, gue kasih liat Pokédex-nya di game Pokemon Yellow. Cubone pake tengkorak dari ibunya yang udah meninggal sebagai topeng tuh. Kalau dia nangis, bakalan bergema di dalam topengnya dan kedengeran banget sama kita jadi melodi yang menyedihkan. Sedih juga ya kalau denger cerita ini. Sekarang yang jadi pertanyaan, siapa sih sebenarnya ibunya Cubone ini? Banyak yang berspekulasi kalau ibunya itu Charizard karena mirip banget kan tengkoraknya sama kepalanya Charizard. Ada juga beberapa yang bilang ibunya itu Kanggaskan. Bahkan sampai ada gambar kayak gini loh untuk mengira-ngira apakah nyambung apa enggak ya kalau Kanggaskan itu ibunya. Nah, tapi ternyata di anime maupun di game yang udah terjawab nih kalau ibunya sendiri adalah Marowa atau evolusi dari si Cubone-nya sendiri. Ini kelihatan kayak yang di layar dari animenya tuh. Dan juga kelihatan dari game di Nintendo Switch yaitu Let's Go Pikachu sama Eevee dimana kita dikasih lihat kalau si ibunya itu adalah sekor Marowa. Jadi mungkin tulang itu sebenarnya cangkang dari ibunya ya yang kelihatan digambar tuh. Bukan tulang yang di dalam mukanya. Abis itu dipakai sama Cubone pas ibunya meninggoy. Next di nomor 6 Pokemon dari generasi 4 Drifloon Sebelum gue ceritain kanan si Drifloon dari Pokedex gue mau cerita dulu nih. Gue itu pernah ketemu Drifloon di Pokemon Legends Arceus. Disana gue inget banget ada quest yang dikasih sama officer gitu lah. Dia bilang ada seekor Drifloon yang sering main sama anak-anak di desa tersebut. Dan quest ini cuma bisa kita jalanin pas sore menuju malam berarti maghrib gitu ya. Begitu kita sampai ke lokasi ada seorang anak sama Drifloon tapi keliatan banget anak ini ketakutan. Karena katanya anak ini sebenernya mau pulang karena mungkin udah maghrib ya. Terus si Drifloon tetep mau main sama dia. Tapi singkat cerita kita bisa ngusir si Drifloon dan anaknya bisa pulang tuh. Pas gue mainin itu pertama kali gue mikirnya oh mungkin si Drifloon cuma pengen main aja nih. Lucu juga nih Pokemon. Keasikan main sampai gak boleh temennya pulang gitu ya. Ternyata kalau kita baca Pokedex-nya contohnya di Pokemon Sun ya. Dia itu suka banget narikin tangan anak yang kecil dan ngebawa dia ke kematian dong. Tapi karena dia ringan dia gak suka bawa anak-anak yang berat karena kayaknya ngangkatnya aja gak bisa gitu ya. Wah gila sih ini serem banget berarti. Baru tahu gue sekarang kalau questnya tadi di game Legends Arkesi itu sebenarnya lumayan horror juga ya. Berarti si anak tadi pura-pura diajak main sama Drifloon. Nanti mungkin kalau udah gak ada orang dia bakalan bawa itu anak ke dunia kematian. Hih serem banget. Di nomor tujuh datang dari Pokemon yang bertipe Ghost Poison Gengar Gengar sendiri udah diperkenalin dari generasi pertama dan selalu ada di setiap game tuh. Nah ternyata setelah gue pelajari Pokédex dia semakin lama kok kelihatan ya Pokédexnya makin nyeremin nih. Penasaran? Kita mulai dari generasi pertama Red Blue. Diceritain kalau Gengar itu suka berubah bentuk jadi bayangan orang lain dan suka menertawakan orang-orang yang ketakutan sama dia. Itu masih normal ya kayak sifat hantu kebanyakan lah. Next begitu di game Pokemon Yellow katanya kalau si Gengar posisinya deket sama kita kita bakalan merinding dan kemungkinan si Gengar mau kasih kutukan ke kita jadi udah bukan nakutin lagi nih tapi mau kasih kutukan kan? Begitu di Pokemon FireRed Pokédexnya makin nyeremin lagi disana diceritain Gengar itu suka ngekill orang-orang yang tersesat di pegunungan. Oke makin serem ya udah nyawa nih mainannya nih tapi masih orang-orang tertentu ya cuma yang tersesat di pegunungan. Kita lanjut lagi ke Pokédex jadi Pokemon Pearl Oke makin serem katanya Gengar itu bisa muncul dari ujung-ujung ruangan yang ketutupan bayangan terus nunggu disana sampai dia bisa kill mangsanya Wah gak beres nih sekarang siapapun bisa jadi mangsanya dia berarti tapi apa jangan-jangan ada penangkalnya ya ternyata gak ada soalnya ini dijelasin pas Pokédex dia di Pokemon Sun jadi kalau kalian ngerasa merinding secara tiba-tiba artinya ada seekor Gengar yang lagi mendekat dan kalian nyerah aja karena gak akan bisa terhindar dari serangannya si Gengar buset kenapa Pokemon jadi serem begini ya tapi itulah yang tertulis di Pokédexnya nah nah terakhir nih yang ada di list ini Darumaka dari tadi kita banyak banget ketemu Pokédex yang serem-serem kan untuk menutup list ini nih gue bakal kasih Pokemon ya Pokédexnya lucu deh walaupun agak menjijikan sih tar ya kalian lihat oke buat kalian yang gak tau Darumaka itu terinspirasi dari Daruma kira-kira bentuknya gini nih mirip banget ya sama si Darumaka Daruma itu semacam hatim kecil yang dijual di Jepang dia itu terbuat dari kayu atau kadang semi kertas gitulah yang kalau kalian beli awalnya matanya dua-duanya gak ada nah ini fungsinya buat apa sih jadi untuk orang-orang yang beli biasanya mereka itu emang lagi kepengen sesuatu contoh pengen nabung buat jalan-jalan ke Eropa nah begitu udah nentuin golnya pembelinya sendiri yang bakalan ngegambar mata kanannya setelah si pembelinya nabung dan bisa jalan-jalan ke Eropa dia bakalan gambar lagi mata kirinya jadi kalau matanya lengkap berarti keinginan mereka udah tercapai nah nanti di tanggal 1 sampai 3 Januari di tahun depannya patung-patung ini bisa dibakar di kuil-kuil tertentu sebagai ucapan terima kasih ini menurut kepercayaan Jepang ya kalau lihat gini berarti kan Daruma sendiri ada gunanya tuh kalau gitu harusnya Darumaka juga dong tentu saja iya tapi dengerin dulu nih ini tuh dijelasin di Pokedex-nya Pokemon X sama Omega Ruby kalau droppingsnya si Darumaka ini panas jadinya orang-orang bisa taruh ini di baju mereka buat menghangatkan diri pas musim dingin tapi tunggu dulu nih droppings tuh sebenernya apa sih? hmm gue bingung nih ada bahasa umum yang banyak orang mengerti gak ya? oh ada fashion kalau kalian masih gak tau itu apa gue spell aja ya itu tuh TAI nah itu ya gue gak bangun sebut lagi kebayang gak sih gelinya TAI dari Darumaka terus disimpen di baju orang buat anget wih itu dia 8 Pokedex Pokemon yang tergolong unik-unik maupun menyeramkan nah menurut kalian dari 8 yang udah gue sebutin tadi mana sih yang paling ngegetin fun fact-nya? coba deh tulis di kolom komentar akhir kata support channel ini dengan like dan subscribe biar Lite bisa terus kasih update-update dan konten-konten menarik untuk kalian jangan lupa juga follow Instagram Lite di Lite Gaming PU biar terus up to date sama konten-konten dan jadwal live gue selanjutnya linknya sendiri udah gue taruh di deskripsi ya see you on the next video